Intro Oke Ibu Riri mungkin bisa lagi ceritain hari ini Kalau beliau tahu apa yang berarti Dan ini sidang yang berapa? Ini sidang berapa ya? Jadi gini, sebenarnya setelah sidang yang mediasi waktu itu Kami menjalani ikor Untuk penyerahan replik dan duplik secara ikor Kemudian hari ini ada acara pembuktian dari Bumongon Jadi pada prinsipnya Dalam antara Aldi dan Ririn itu Memang sudah sama-sama berkeinginan untuk percerai Dan pada prinsipnya Sepakat bahwa akibat perceraian adalah karena Memang tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya Dan mengenai efek dari perceraian itu sendiri Sudah dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan Apa aja Bum? Mungkin boleh dijelaskan Surat kesepakatan itu Ya pada prinsipnya surat kesepakatan itu Ya bahwa memang perceraian akan dijalankan secara Proses perceraian akan dijalankan secara baik-baik Kemudian anak itu diakses secara bersama Mungkin hari ini Pak Ririn sendiri hadir atau tidak? Hari ini ya prinsipnya tidak ada yang hadir Hanya kuasa hukum Berarti bisa dibilang karena memang sepakat ingin berpulsa Proses perceraian ini semakin singkat Atau memang tetap ikuti prosedur? Pada prinsipnya tetap harus mengikuti prosedur ya Karena kita menghormati apa yang menjadi keputusan majelis hakim tentunya Dan majelis hakim tetap ada tahapan-tahapan yang memang harus kami jalani Dan kami ikuti Anak asuh kan dari secara bersama Kesepakatannya Tapi nanti pada prosesnya akan tinggal dikasih apa Atau Ririn atau kan Sebenarnya sih Kalau untuk aturan hukumnya Itu kan seorang anak Kalau belum mau maiz ya Itu dia diasuh oleh ibu Ya namun tadi kan ada kesepakatan Dari antara pemohon dan termohon Walaupun disitu masih ada Juga tebal lah Disitu dan kita akan serahkan ke majelis hakim nantinya Yang jelas ketiga anak ini kan Sampai hari ini itu Sebenarnya ya Sebenarnya tinggal juga masih dengan ririn Dengan termohon Dan juga masih belum memayis Jadi memang masih dihakati di ibu Tapi itulah tadi kesepakatannya Agar anak ini kan perlu dapat kasih sayang ya Dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya Jadi adalah kesepakatan itu tadi Untuk pembahasannya nanti Kalau pengasuhan bersama antara Aldi dan juga ririn disini Jadi gak ribet sih Tadi lancar Berjalan dengan baik Apa sih yang membuat mereka berdua sepakat Mohon maaf tidak mendengar Mereka berdua sepakat untuk bercerai Sebenarnya Allah Seperti tadi sudah saya sampaikan Keduanya sepakat bahwa memang sudah tidak ada kecocokan lagi Memang sudah ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar diantara keduanya Sehingga tidak dapat rukun kembali Sejak berapa nomor ini Perbedaan prinsip Buncak-buncaknya Kalau dari Kalau dari saya ya Karena ririn itu sebenarnya sudah Dari 5 tahun yang lalu sudah belak-belakai konsul Cuma memang saya bilang bahwa Sudahlah coba dipertahankan lagi Coba dipertahankan lagi Konsulnya karena faktor ekonomi Atau karena ada ujian atau pilihan lain Enggak ada Ya perbedaan prinsip aja ya Perbedaan prinsip Dalam banyak hal lah ya Jadi memang sudah Saya tidak bisa Ada kesesuaian lagi diantara keduanya 5 tahun lalu sudah ada rencana perceraian ini Sudah terpikirkan Sudah dikonsultasikan oleh ririn Tetapi memang Masih Ingin untuk mempertahankan ya Jadi tetap berusaha untuk mempertahankan Puncaknya sekarang lah Puncaknya sekarang lah Makanya memang keduanya Akhirnya mungkin memang Sama-sama mencoba Dan memang sama-sama tidak Tidak dapat rukun lagi gitu ya Sudah tidak ada kesesuaian ya Jadi sama-sama mengajukan Artinya Ketidakcocokan ini Membuat para pihak ya Mas Aldi dan Mbak Ririn itu Pada akhirnya memutuskan untuk berpisah Karena ketidakcocokan Ya itu tadi Dan yang kedua mungkin saya menambahkan Perkaitan kesepakatan bersama Memang Kesepakatan bersama dibuat para pihak ini kan Tujuannya Semata-mata untuk tumbuh kembang anak Agar anak-anak ini tidak 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 Artinya Tetap merasakan Kasih saya kedua orang tuanya Mereka berdua sudah tidak tinggal bersama Bisa diperlukan seperti itu Ya walaupun Kalaupun memang bercerai kan ya Memang pasti terpisah Tidak bersama gitu ya Tidak ada mantan anak kan Tidak ada mantan anak kan Meskipun mereka tinggal berpisah kan Memang tetap aja kan Kepala pengasuhan bersama Dan itu bisa dibicarakan Ada kesepakatan gak sih Di dalamnya itu Bu Komintaan dari Mbak Ririn sendiri Sebulannya untuk anak-anak Kalau nominal itu paling nanti akan dibicarakan ya Bu Dan mungkin mengenai nominal Kita tidak akan membicarakannya secara terbuka ya Nah itu adalah suatu hal yang menjadi rahasia gitu ya Menjadi privacy dari pribadi Dari permohon dan permohon Yang mohon bisa kita hargai Terima kasih